Pernah ditipu Ditipu oleh? Ditipu oleh kontraktor Oleh tim sendiri Stres gak? Kalau ngikutin pikiran ya stres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kang Arul disini Edisi spesial Edisi yang sangat luar biasa Ketemu seorang entrepreneur Entrepreneur masih muda Masih kinclong masa depannya Sudah mencelang tua Inilah Bang Urai Nopi Andi Salim Apa kabar om? Siap siap Salam covid ya Nah Bang Urai ini Saya tau banget Karena dia adalah Pengusaha Pengusaha rumah Bayangin Pengusaha rumah Rumahnya ada dimana-mana Mobilnya juga banyak Di jalan tol Kenalin dulu buat netizen yang baik hatinya Silahkan Bang Gunai Siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan saya Urra Inofi Andi Taslim Kenal dengan beliau Karena saya mahasiswa beliau Kebetulan beliau dosen pembimbing skripsi saya Waktu di Winsharif Diatullah Jakarta Nah Alhamdulillah Sekarang saya stay di Pontianak Stay di Pontianak Sejak lulus kuliah dari 2012 Sampai sekarang saya udah stay di Pontianak Alhamdulillah sudah Itulah memulai lah istilahnya Usaha Property Ya Gitu Kang Tapi ini bukan memulai Sudah punya tiga tempat itu gimana ceritanya Nah yang unik netizen yang baik hatinya Bang Ura ini Dalam tanda petik tidak punya modal Ya betul Ya kan Modalnya nol rupiah Kalau bahasa kami itu moderate Moderate apa tuh? Modal dengkul dan urat Wiss Modal dengkul dan urat Gitu kan Gak punya modal Masuk ke bisnis property Gitu kan Yang sebenarnya Modal ketika lulus kuliah itu Untuk melanjutkan S2 kan Iya Sebenarnya Tapi belok Itu gimana ceritanya Itu gimana ceritanya tuh Sampai Ngabisin uang buat kuliah itu Untuk ngikut Kem-kem apa Memang sebelum saya Berkeinginan untuk melanjutkan S2 Saya sebelumnya memang ada Usaha gitu Usahanya tuh ya tadi Jadi maklar Oh jadi maklar Kalau bahasa sini itu Belukar lah Belukar Belukar tanah Bahasa Melayu Pontianaknya Belukar tanah Belukar tanah Jadi bantuin orang Itu jualin tanah Oke Eh kebetulan waktu itu ada Camp property syariah Di Pontianak Camp property syariah di Pontianak Dan saya tertarik gitu Karena memang saya sudah terjun duluan Dan sudah waktu itu Sudah memiliki hasil lah Di bidang ini Akhirnya Saya memutuskan Untuk belok tadi tuh Dari untuk S2 Jadi dosen Akademisi Gitu kan Berbelok Berbisnis Jadi berbisnis Dan alhamdulillah Pas ke camp Saya dapat kenalan Kenalan developer Yang sudah memiliki projek-projek Oh itu jaringan-jaringan Jaringannya Dan akhirnya Saya menawarkan diri Dengan beberapa temen Camp itu Untuk bantu memasarkan saja Oke Jadi tenaga marketingnya ya Tapi kodarullah Alhamdulillah Kemudian temen itu bilang Ngapain bantu masarin Ayolah kita garap bareng Nah itu Itu netizen yang baik hatinya Kalau Anda yakin Dan punya kemampuan Untuk menjadi seorang entrepreneur Gitu kan Yakin nih Tapi harus menimba ilmu dulu kan Silaturahminya dijaga Dan segala macam Kenapa harus kita kerja Dengan orang lain Betul Kenapa kita tidak Bekerja sendiri Membangun Bisnis sendiri Itu kan Dan Dan jangan berpikiran Kalau modal itu hanya uang Oh iya Itu yang kedua Jangan berpikiran Modal itu hanya uang Kayak saya ini Modal ketampanan Jadi bikin Siap Jadi bikin podcast Wawancara Itu modalnya itu hanya Sampai softwarenya hancur laptopnya Gitu kan Jadi ya begitulah Jadi selain itu Modalnya Jadi harus apa itu Jadi kan Kita sudah dapat ilmu di camp Akhirnya kita praktekan Praktekan Di project Di project itu Inting tahan banting Tahan malu Ya Nawal menawal Betul Bisa cerita gak Awal Memasarkan Rumah Segala macam Itu tantangan terbesar apa sih Iya Memang saya masarkan rumah Dengan skema syariah Itu tahun 2016 Oh jadi rumah Dengan skema syariah Dengan skema syariah Dengan skema syariah No bank Tanpa bank Noriba Noriba Tanpa akad batil Tanpa sita Tanpa denda Oh gitu Oke Jadi tagline itu Tanpa apa Tanpa bank Tanpa riba Tanpa riba Tanpa sita Tanpa denda Tanpa asuransi Tanpa akad batil Dan tanpa rumah Tanpa uang Tanpa uang Tanpa Bisa harus seperti itu Itu gimana cerita Cerita awal nih Di komplek pertama Itu yang ada dimana sih Itu ada di Kuala Dua Kuala Dua Belakang Bandara Supadio Belakang Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat Jadi memang dulu itu Saya dikasih Jatah ya Dari seratusan Cuffling itu hanya 74 Oke Dan itu Cuffling itu milik orang lain Milik orang lain Kenapa kok bisa dipercayakan Dari seratus itu Dipercayakan 74 Memang Karena sebelumnya Cuffling belakang Memang sudah dijual Cufflingan saja Oke Jadi rencananya yang depan itu Kita bangun rumah Orangnya percaya aja gitu Karena memang temen ini Sudah membuat kuasa Dengan pemilik lahan Jadi memang sudah Sebenarnya sudah jalan duluan Projek ini Sudah jalan duluan ya Jadi temen yang ajak saya Garap barang ini Sebenarnya sudah Sudah punya Dan temen itu Sudah megang kuasa Ketemunya di mana? Di camp Di camp? Iya Nah itu berkah silaturahmi Iya berkah silaturahmi Kadang-kadang kayak gitu Kalau kita ingin mencapai sesuatu Kita kadang-kadang harus keluar modal dulu Betul Kayak bang Urai ini Dia udah tau nih Ini camp Sari Ani Masa depannya seperti ini Dia ikut Keluarin duit untuk itu Iya Jadi kadang-kadang Meskipun Sebenarnya minta maaf ya Meskipun kadang-kadang Banyak pelatihan-pelatihan Isinya itu-itu aja Tapi kan yang kita kejar Bukan itu-itunya aja Itu kan silaturahminya Ketemu orang baru Ketemu prospek bisnis yang baru Nah dari 74 ini Gimana perkembangannya? Alhamdulillah Penjualan pertama itu Saya hanya jual 6 bulan ya Itu laku 34 unit Wow Dan semuanya Cash? Enggak Ada yang kredit Ada yang cash Tapi tidak di bank? Tidak bank Tanpa bank 34 unit Memang saya dikasih jatah Menjualkan itu selama setahun Setahun Tapi 6 bulan aja Jadi kalau setahun gak habis Sisanya diambil lagi Diambil lagi Dan setahun itu habis? Enggak Alhamdulillah cuma 36 Hanya 36? Tapi gak apa-apa Karena tadi kan Baru pertama ya Oke bayangin Baru pertama gitu kan Baru pertama Ngejual 6 bulan 36 dalam bentuk rumah Dibangun dari nol Iya Dibangun dari nol Didesain dari Inden Inden Oke luar biasa 6 bulan 36 Kalau satu rumah Untungnya 20 juta Mulai ngayal ya? Hidup itu kan harus ngayal dulu Ngayal gitu kan Ngambil cita-cita Lanjut ke proyek kedua Proyek kedua Alhamdulillah saya buka Keflingan saja Keflingan saja di? Keflingan di Sambas Di Sambas Tanah saja ya Tanah saja Itu ada 54 kefling Uish 54 kefling Sudahlah tuh sampai sekarang Alhamdulillah sisa 10 lagi Serius? Serius Itu sebelum nikah atau sesudah? Sebelum Sebelum nikah? Sebelum nikah bro Seenikah baru Baru berapa Baru setahun 2019 kan? Iya 2019 2019 Duitnya udah banyak Proyek ketiga katanya mau buka yang baru Proyek ketiga Alhamdulillah udah buka Di Mempawah Di Mempawah Ada 43 kefling 43 kefling baru buka Awal 2020? Awal 2020 Bulan Maret Bulan Maret Alhamdulillah sudah laku setengah Baya 20 dah Udah laku setengah? Ini ilmu apa? Ini bisa dibocorin ya sih? Selain ikut camp itu Itu ikut camp yang luar biasa itu Apa sih rahasianya? Kok bisa laku-laku seperti ini? Sejak kuliah memang saya udah suka Dunia internet marketing ya kan? Oh Jadi udah kenal SBO Oh iya 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 Udah kenal Bagaimana Apa yang baru-baru ini kan FB ads Ya FB ads Malah udah baru nih Tiktok ads ya? Tiktok ads ya? Tiktok ads ya? Terdapat dari Sebagian besar malah nih Media sosial Tidak dengan cara konvensional jualan Barbrowsers Oh gitu? Enggak langsung ke rumah-rumah Enggak Enggak Jadi betul-betul dari online Luar biasa ya? Luar biasa Jadi ilmunya itu tuh Ilmu yang ketiga gitu kan? Nah itu yang ketika-tika udah dua tuh Ilmu yang ketiga artinya Manfaatkan media digital Iya betul Karena Mbak udah eranya sekarang Sekarang eranya Daripada cuman Joget-joget mamah muda Selfie-selfie Ya manfaatkan aja Kita manfaatkan aja Untuk mendapatkan klien Oke di luar itu Bang Urai Kalau seandainya ini ada tiga kata Tiga kata nih Yang menggambarkan sesosok Bang Urai itu Apa sih? Boleh profesi Boleh sifat Boleh kegemaran Boleh apa aja? Tiga kata Terus mencari ilmu Terus mencari ilmu? Yang kedua Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Yang ketiga Banyak kali ya Oh banyak kali Yang ketiga apaan? Yang ketiga Apa ya? Tentu dulu mikir dulu nih Jangan lama ini Kita kasih waktu dua jam buat mikir Boleh sifat Boleh profesi Boleh Menggambarkan diri seorang Bang Urai itu seperti apa? Perbanyak relasi Perbanyak relasi Yang pertama Tutup ilmu Kenapa Harus Pakai kata itu Untuk menggambarkan Sesosok Wah sesosok lagi Bang Urai Saya megang betul kata-kata Al ilmu nurun Oh gitu Artinya apa? Oh gitu Bukan al ilmu nurun bayaran baik Ya bukan ya Al ilmu nurun Ilmu itu cahaya Barang siapa yang punya ilmu Maka dia akan diberikan Allah Jalan Oh ya betul Teranglah jalannya Karena kita punya cahaya Kalau duit banyak Pasti habis Pasti habis Ilmu banyak Pasti akan bermanfaat Dan mendatangkan uang Betul Dalam banget Dalam banget Woi Luar biasa ini Yang kedua Never give up Never give up Never give up Jangan pernah menyerah Tan banting lah ya Tan banting Karena itu ya Tadi ya Dalam dunia bisnis kan Apalagi dalam dunia bisnis Betul Jatuh bangun Pasti akan kita rasin Enggak semuanya Mulus Pernah merasakan Jatuh yang luar biasa Pernah Pernah ditipu Ditipu oleh Tipu oleh Kontraktor Oleh Tim sendiri Oh Stres gak? Kalau Mengikutin pikiran Ya stres Tapi Ya gimana Kita harus cari solusi Bisnis kita harus tetap jalan Betul Jangan menyerah ya Karena hidup itu Kadang-kadang seperti itu Kalau bisnis kita berhenti Malah Resikonya lebih besar Tapi yang paling sakit Emang ditikam oleh temen sendiri Iya Kesel Kesel kan satu tim Kita ingin ngebangun Tiba-tiba Sudah kebayang nih Caranya seperti ini Timelinenya seperti ini Tiba-tiba ditikam temen sendiri Betul Akhirnya Ya berubah lah semua Iya Konsep kita yang udah kita rencanakan Iya makanya Apalagi kalau pacar kita dinikahi Sahabat kita sendiri kan Itu lebih Itu lebih Yang terakhir Terakhir apa tadi ya Perbanyak relasi Relasi Karena memang Bukan terkadang ya Memang Tadi Prinsip saya berteman tuh Carinya manfaat sih Bukan memanfaatkan temen ya Cuma yang saya cari itu manfaat Cari manfaat Ibaratnya Ya carilah temen sebanyak-banyaknya Tapi perlu selektif juga Selektif dalam artian Yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik Betul Sukses Betul Karena Kita itu didefinisikan oleh lingkungan sekitar Betul Wah ini bahasa Kang Arul Cukup ya Didefinisikan oleh lingkungan sekitar Kalau lingkungan kita itu Minta maaf nih apa mabok gitu kan Meskipun kita tidak mabok Tapi orang lain akan melihatnya Wah dia mabok nih Gitu kan Kalau lingkungan kita pebisnis Maka kita akan banyak menggali Iya betul Ilmu Dan kita termotivasi untuk Termotivasi Dan mereka juga pernah Jatuh sejatuh-jatuhnya Betul Untuk keluar dari solusi Itu luar biasa netizen Yang baik hatinya Ya hari ini gitu kan Gak sia-sia Gue dateng ke kota katelisiwa gitu kan Ketemu seorang entrepreneur muda Ya Yang mengandalkan kegigihan dirinya Tahan banting Tidak tahu malu Perbanyak relasi Nuntut ilmunya luar biasa Untuk mengembangkan bisnis Property Dan sudah tiga kabupaten yang dia buka Pontianat Membawa Sambas Dan Sambas Dan saya gak tahu Lima sepuluh tahunnya Yang akan datang gitu kan Kalau saya mau ketemu Bang Urai ini Paling dijawab oleh asistennya Tapi Bang Urai jadwalnya banyak Enggak lah Kata kalau saya telpon Hai ketemu Urai Saya mau main ke rumah Rumah yang mana Itu kita-cita doa Siap amin Amin Oke kata-kata terakhir Buat netizen yang Baik Budiman Yang jelas Yang jelas Bagaimanapun kondisinya Kita harus jadi diri kita sendiri Oke Gak percaya diri terus Betul Betul Tadilah jangan pernah Mengeluh Jangan pernah mengeluh Posisi kita dimanapun Di bawah Di tengah Di atas Tetap semangat lah Untuk menggapai cita-cita impian Betul Jangan putus asa Jangan putus asa Karena masih ada Tuhan Masih ada Allah Masih ada Allah Dan kalau seandainya Pusing-pusing Curhat Masih ada Bini Masih ada Bini Yang udah punya Bini Kameramen Yang udah punya Bini Kameramen Lu punya calon Itu netizen yang baik Hatinya ya Setiap orang punya Sebuah cerita luar biasa Baik itu sukses Baik itu Tidak sukses Kejatuhan Kebahagiaan Kesuksesan Tapi dari semua cerita itu Kita bisa mengambil pelajaran Dan bisa mengambil hikmah Yang buat Kita melangkah ke depan itu Lebih bijak lagi Tapi yang paling pasti Tetap terus Berbuat baik Amin Dadah Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton